Intro Oke guys, balik lagi ke channel gue Chris Lugita, channel GSL guys Sekarang gue akan react balik lagi ke Stray Kids guys Ini which is gue udah lama banget, ini juga produksi, eh udah kepasang duluan deh Ini by the way yang judulnya rekomendasi dari Michael nih guys Lewat DM Instagram, Stray Kids yang judulnya Victory Song Ini gue penasaran, karena waktu itu gue ngeriak yang judulnya apa ya, gue lupa banget Itu ada satu orang yang katanya namanya Felix, itu suaranya deep banget, low banget Dan bener-bener dia bisa hit suara low-nya tuh dengan perfectly guys Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok Intro Oke guys, tanpa kebanyakan ngoce guys, kita langsung aja guys Ini produksi by the way dari udah lumayan lama guys, tahun April tanggal 8 2019 Rilis dari channel resmiya Stray Kids guys, kita langsung aja, ceplok Hmm, reverse ya Oke Wow, oke, ambient saya sih Swus, swus, banyak ya Oke, build Nice Snare-nya trap gitu ya Trrrrk Uh, rumi banget Oh, oh, oke Oh, yeah Uh, bukset Baru awal deh, kacau banget game monsternya, dia asik banget deh, dia bangun dinamikanya Drop, dia langsung masuk Udah, 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 dengan suara yang rendah banget Dar, langsung dipecahin gokil Oh Uh Oh, nice temanya Oh, God Soundnya Oh Oh, gila Agresif banget Gila, nih kalau di suara bass guys, ini yang low note bener-bener di bawah banget loh guys Wow Tunggu, ini produksi GYP kan gak sih, sorry, sorry, gue baca bentar guys Ini albumnya Miro ya Eh, bukan, albumnya SKZ 2020 GYP bener Ini untuk kategori K-pop guys, ini suaranya roomy banget guys Bener-bener tuh, mereka ambil buat melengkap frekuensi pake reverb guys, disini guys Oh Uh, dynamic Masuk sub Sound, apa bassnya guys Afron ya Oke Mau naik nih guys Terus Hmm Oke, kemana nih Uh 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 Oh, kia Ada chop vokalnya yang lucu ya Wuh, wuh Ah, ngerit Wow Eh, kalau gue denger lagu ini guys, konsentrasi ke reverb-nya tuh, dia punya pemilihan-pemilihan reverb-nya bagus guys, jadi depth of field-nya berasa banget Kayak ada yang di belakang, ada yang di depan, maju ke depan, kayak misalkan itu beat-nya kan lebih ke up front guys ya, bass-nya juga Nggak dikasih room ataupun reverb Tapi kalau misalkan kayak bagian ambience-ambience-nya kayak middle frekuensi sampe high frekuensi Itu kalian bisa rasanya tuh kayak di belakang kuping kalian guys, ini mixing-nya go-kill guys Nice Eh, lebih up front, ada bass-nya sampe sih Hmm, nge-glide-nge-glide gitu Vokal atau ambience-nya Oh Wow 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 Oh Nice design Nice Ngambil rendah, diambil dua ya Vokal tengah, ambil dua juga Oke Wow Wow Oke Oke kemana Wush lagi ya Ah, temanya keren banget Asik Keren guys Tapi serius guys, ini kalau misalkan ngebahas produksi untuk lagu-lagu yang bikin jantung kita mompa itu gue suka banget guys Karena kalau misalkan mereka bisa bikin kita mengecewakan Itu berarti tugas sound engineer berhasil guys, untuk nge-build bagian-bagian drop, bagian-bagian untuk ambience, untuk main dinamikanya Waduh ini, great job banget guys Wow Oke, square bass ya Boong Hmm Oh, vokal juga Main vokalnya Wuh, tinggi tuh Ta-ta-ta-ta-ta Oke, pelan-pelan yang Woong Ah Damn Woof Lo nagi ya Tunggu apa guys, pas dia bilang Damn Wow Nih Uh Ah, gila Gila message Mixingnya keren guys Oh Oh, gila Beatnya juga asik sih Penuh ya Wow Stray Kids Mini Album Klee 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 Satu Miro Buset guys, ini vokalnya gila sih guys Dari vokal tuh, dari yang bener-bener paling rendah sampai yang paling tinggi tuh ada guys ya Ini kalo bicara vokal, mereka oke banget guys untuk nge-take-nya Tapi kalo misalkan bicara mixing, ini gila juga guys Maksudnya tuh, mereka bisa mainin yang namanya ambience di belakangnya guys Rada susah memang balance tuh untuk pemilihan instrumen masing-masing dari frekuensi yang fundamentalnya bener-bener tuh yang upfront Kayak misalkan kick sama bass, itu kan suka berantem di barat guys ya Dia secara frekuensi fundamental, siapa yang mau dimenangin kick atau bass Nah ketika dia masuk ke area middle frekuensi, itu middle frekuensi gila ambience-nya Build-nya bagus banget guys, ada reverb, ada delay-nya, itu bener-bener depth of field kalian tuh berasa tuh Kalo pake headphone guys ya, itu kayak berasa tuh kalian ada yang di depan, di belakang, di tengah, ada yang sampe belakang-belakang, ubun-ubun guys Gila gokil di produksi, gokil straight kids guys Oke sekian dulu dari gua, thank you the recommendation Mike Sekali lagi, thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys Siap langsung Bentar Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe Jangan lupa untuk pencetir